Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam 186 dirinya integrasi kami. Tentu berkat penyelenggaraan lahir, berkat iman, harapan, dan cinta kasih untuk pendidikan ibu materi naga. Hari ini saya bertemu dengan Sistir Patris. Mungkin banyak diantara kalian yang sudah mengenal Sistir Patris. Saya ingin mewujudkai Sistir Patris, apa saja asal dan kesen Sistir Patris ya. Dalam perayaan yang sangat gembira ini, sangat cukup, walaupun pandemi itu, tapi kami akan mencukupi dengan merayakan, dengan bertemu, walaupun kami yang disukupi. Saat ini saya bertemu dengan Sistir Patris. Mencukupi kami, selamat siang termonetik, selamat siang segera. Saatnya Sistir, kita kan pergi ke Sistir Perningin. Karena dikasih kita sudah dalam 186 tahun, apa pesan-pesan Sistir Patris? Soalnya Rony, saya sebagai salah satu anggota OSM di Indonesia yang mempercayai dengan paham kudus, dalam rangka hari jadi 186 tahun, hari jadi komunikasi OSM ini, yang pertama itu saya bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena penyelenggaraan yang luar biasa. Saya merasakan sebagai anggota kudus, saya merasakan sebagai anggota kudus, Ibu Mahdarena Jarman itu pendiri kita yang ada di belanda itu, punya keperibadian yang luar biasa. Yang kira, nampak telagannya itu. Kedangannya itu akudin. Sampai sekarang ini, saya masih merasa diberi kekuatan dan juga juga agar biasa. Saya merasakan keperibadian yang luar biasa. Yes. Ketelah, dan yang paling pertama dari ibu paham kudusnya, yang sangat kakak-kakak nanti, yang sangat kakak-kakak nanti, yang sangat kakak-kakak nanti, yang sampai sekarang memperoleh kebanggaan susu. Bisa lalu memperkistirasi. Bisa lalu memperkistirasi. Bagi saya, di bahkan dengan jalan itu, ya, saya terlalu memperkenalkan semangat jualnya. Semangat jualnya itu bisa hanya berjual ke jenis sendiri, tapi berjual ke penyelitian, berjual ke maskerabat, berjual ke orang ikut mengikuti generasi muda. Gimana? Yang terlalu berjual ke peribadi, karena di dalam rangka 186 tahun, pendirinya generasi OSM, dia mengharapkan penilaian segeri senyuda, seperti kai rolling, dan teman-teman muda OSM, tentu punya kemarisan. Kemarisannya apa? Bila nilain yang dikumpulkan ke maskerjaan. Apa sahamnya? Ini sudah saya katakan ya, semangat jualnya yang luar biasa. Nah, segera anak-anaknya gitu, dia percaya dengan penyelenggaraan Tuhan, sebetulnya, Demos Trophy Debbie. Demos Trophy Debbie harus kita hidupi, karena hidup kita ini ada tanah penyelenggaraan Tuhan. Terima kasih, saya berjual kepada anak-anak, di dalam kemudian, OEM-MUTA, di dalam, yuk! Sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur. Oh, berdirinya komunikasi ya. Sustur-sustur apa saja pesan dan pesan Sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur? Terlebih, anak-anak muda. Singkat! Sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur. Sustur-sustur-sustur-sustur-sustur-sustur. Sustur-sustur-sustur. Sustur-sustur-sustur-sustur. Sustur-sustur-sustur. Hari ini kan kemarin 186 tahun, bergegasi kita. Sustur, apa saja pesan-pesan Sustur-sustur tadi. Kita sama, tetapi anak-anak muda? Sekarang ini tantangannya cukup besar. Dalam tubuh. Dalam tubuh itu apa-apa sebetul buatin mulai jantung pribadi. Nampaknya sekarang mati lopo, lalu sulit-sulit itu nampaknya kayak gini. Pakai itu mau kita selisulit. 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 Karena apa? Itu untuk diri kita. Sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Pergulangan. Semuanya jangan lupa untuk memenangkan. Ya, terima kasih. Banyak seseorang menyentuh ya. Saya pun sangat tersendir dengan seseorang seseorang. Terima kasih banyak ya. Oke, guys. Kita tidak lupa bahwa yang kita ikuti adalah pribadi yang terjuang. Kita pun harus terjuang. Tidak lupa. Ya, saya berbicaraan ya. Oh, ini cantik sekali gunanya. Oh, ini ada ramu ini. Ini ada ramu ini. Bagaimana kalau kita juga mendapatkan ramu semangku? Ini ramu. Ya, ini sama saya juga. Yang pertama saya melihat. Anak-anak keluar lah dari seseorang punya sendiri. Tidak nyaman tidak hanya melihat hal yang entertainment yang senang, yang menilai. Tetapi juga melihat informasi atau kenal. Sesuatu yang terkait dengan panggilan itu. Sesuatu yang terkait dengan apa yang akan uang seharian di masa depan. Apa yang akan menjadi jalan hidupku. Ya. Jadi anak-anak. Baik beginner. Maupun. Anak-anak BDSM, PSMA itu harus berani bertanya gitu. Ya. Dan kita harus berani untuk menemani mereka. Aku mau apa dengan begitu. Aku mau menempuh jalan apa. Tidak hanya mencari yang menyenangkan diriku. Tetapi yang membantu. Ya. Oke. Orang bahagia itu selalu berangkat atau penghujudkan dengan penghujudan. Dia berkeluan dari diri sendiri. Beranjangan dari diri, keserenangan sendiri. Harus berbaik apa. Dan kita kurangkan untuk keluarga, untuk teman-teman. Untuk pakaian. Untuk pakaian. Untuk pakaian. Kalau itu ketannya terbisa di dalam. Pasti. Satu, dua, tiga, tujuan, sepuluh. Akan ada ya. Ketali. Iman. Buster. Iman. 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 Terima kasih. Sangat-sangat sedih. Kita selalu ikut baga. Ya. Ya. Langkah-langkah dengar ya. Sudah mendengar apa yang dikatakan dulu. Sangat panjang. Walau lupa. Boleh diputar gelang video ini. Untuk didengarkan kembali. Ini namanya Suster Musali. Ini Suster Bimina Kami di Indonesia. Provinsi Indonesia. Suster Maria Musali OSM. Perkenalkan ini kakak-kakaknya Suster Patris. Yang pertama kali kita berwacarai tadi. Selamat malcken want Sarah untuk menicu jangis kelane. Padahal yang begini seles Hostbild. Ya sekarang siapacare entenderakan? coli jangis kelane. ?. Suster anak-mempiscuit? Is hensi kelane. Australia yang tumbuh yaituстати. Iman. 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 ibuli jambiga. Iman. Terima kasih telah menonton Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih ya Saudari saudari teman-teman Sesama suster saya dan siapa saja yang menonton video ini Kita sudah selesai Memawancarai beberapa tokoh Tokoh WSF maupun WSF yang ada di tempat ini Nah Ada begitu banyak pesan Dan pesan yang mereka sampaikan Dan saya tidak hafal semua Jadi kita akan sama-sama menonton video ini nanti Dan semua satu pesan saya adalah Jangan pernah takut menengkapi penggilan Tuhan Atau pertama ya Jangan pernah takut mendengarkan Penggilan Tuhan Jangan pernah takut bertanya Pada diri sendiri Apa sih mau saya setelah ini Jangan takut memikirkan bahwa Kemungkinan besar Kita menjadi rumah muda atau suster Jadi anak-anak muda Janganlah takut Beranilah Berdoa lah Kontrak melakukan Dan juga Jangan lupa gereja membutuhkan Suster aslinya mana? Saya dari Filipina Bahasanya bagus Terima kasih Terima kasih